Hai nih candelnya cantik banget ya Hai pasti enak banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarik kepriwek semuanya semoga yang di sana pemirsa semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan beragama Islam semoga semua dalam keadaan secara bahagia ya Nah di video ini Nyong mau berbagi resep cara bikin tandil pelangi ya tandil warna-warni nah semoga tidak bisa ya tapi dengan resep nyong ini rasanya akan dijamin kenyil nah bagaimana cara-caranya langkah-langkahnya silahkan ikuti di dapur nyong jangan lupa untuk di like comment dan subscribe ya di video nyongnya dan yang jelas jangan lupa di tonton dulu jadi jangan asal di like ya atau jangan asal di subscribe tapi tonton dulu videonya maling tidak aja dua minit lah ya oke langsung aja kita simak cara-caranya ke dapur nyong thank you nah bahan-bahan untuk membuat candel yang diperlukan yakni nyong sediakan 5 sendok makan tepung ketan disini ada satu sendok tepung tapioca ada gula merah setengah mangkok air hangat dan ada tepung maizena untuk pengental ya dua lembar daun pandan Hai santan kara santan kara diambil secukupnya saja dan disini nyong pakai pewarna alami eh pewarna instan ya ini ada tiga warna dan sepucuk sendok ini ya garam kita taruh di tepung ketan biar ada sedikit rasa Oke langkah-langkahnya pertama yakni kita campurkan dulu bahan tepung tepung ketan sama tepung maizena Hai pungketan sama maizena diaduk jadi satu lalu dicampur kemudian kita tuangin air pelan-pelan ya tuangin airnya jangan dituang semua kita lihat Hai bentuknya kalau sudah menggumpal semua kita bisa hai 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 nah ini hampir Hai jadi setiap lima sendok tepung ketan satu sendok itu tepung sagunya ya tepung ya tepung ya tepung nah oke ini sudah jadi adonannya Hai nah seperti ini tidak terlalu lembek juga tidak terlalu kasar Hai Oke kita tinggal kasih pewarna hai 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 kita bagi menjadi tiga bagian warna hai 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 oke ya Hai nah disini nyong pakai warna hijau takrinnya hijau tua Hai dan disini ada kuning muda hai 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 dan ada rosnya redros Hai setiap coloring make nice Hai Oke kita campur lagi warna nya ngak gate Oke lalu nanti kita bentuk bulatan seperti bulat-bulat kecil ya dan disini akan meros selamat menikmati kita sisihkan oke kita sisihkan dulu nah disini sediakan air 3 gelas air dimasukkan pandannya simpol dan masukkan gulanya kemudian kita rebus sampai mendidih dan disaring disini air gula sudah mendidih dan tadi sudah aku saring sudah disaring dikembalikan lagi ke panci dan ini candel yang sudah dibentuk bola-bola kemudian kita masukkan satu persatu tunggu sampai mengapung mendidih dan mengapung itu candelnya itu bertanda sudah matang kalau sudah mengapung nah disini ini candel sudah mengapung cantik ya nah ditambahkan larutan maizena ya biar semakin enak kental gitu loh oke udah gak cair banget nah kita matikan apinya ya kalau sudah seperti ini biarkan kita tinggal ngerebrus santannya oke siap dimatikan api candel sudah jadi oke cara menghidangkannya ya disini candel sudah matang terus matang gitu jangan dilek tinggal luangin kayak gini kita siapkan cantik banget candel-candelnya nah disini sudah saya siapin santan ya santan kita tinggal tuangin dari atas oke candel siap dinikmati oke mudah kan caranya seperti ini candel cantik mudah kan caranya